Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ngoko kembali lagi dengan Adi Sudali nah blik sekarang saya berkesempatan kembali sama Ibu Siti Fadila Supari beliau ini dulu di Menteri Kesehatan Ibu jaman SBY nah saya pengen diskusi sama Ibu tentang klinik konsumen tapi sekarang kita fokus ke transformasi kesehatan Ibu kemarin kan Menteri Kesehatan ngerilis tentang ke pers yang ada di media tuh bahwa transformasi kesehatan itu ada pajak 6 pilar Ibu nah 6 pilar itu tentang pelayanan kesehatan terus yang kedua tentang layanan rujukan yang ketiga itu tentang SDM pembiayaan kesehatan terus yang keempat pembiayaan kesehatan yang kelima teknologi kesehatan dan yang keenam terakhir itu bioteknologi nah berhubung dengan menyentuh dengan perlindung konsumen 6 pilar itu kita bahas hanya dua aja sih Bu lebih enak kayak semacam kayak pelayanan kesehatan nih selama ini gimana menurut pandangan Ibu kan saya sebagai konsumen nih setelahnya banyak masyarakat di luar perang pelayanan kesehatan yang baik yang yang sangat tidak memuaskan lah di pelayanannya tuh kayak kurang maksimal Bu kayak di umbang ambing gitu apalagi kalau di daerah-daerah ya Bu ya terus yang kedua itu masalah pembiayaan kesehatan biar pembiayaan kesehatan itu terkait sama BPJS Ibu nah itu gimana soal pelayanan ya yang diumbang ambing berapa orang yang tidak diumbang ambing berapa orang orang yang kita enggak tahu iya kalau 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 pada kelas-kelas tertentu it's ok tidak diumbang ambing mungkin yang diumbang ambing itu yang BPJS kali oh iya diumbang ambing itu karena aturan-aturan di dalam BPJS nya oh gitu nah jadi BPJS itu mengatur hampir semua rumah sakit dan mengatur bagi semua yang ikut padahal yang ikutkan semua harus nah disitulah timbulnya orang seperti diumbang ambing oh gitu oke karena misalkan begini pasien harus datang sekali itu BPJS mau bayar segini padahal pasien itu datang terus dokternya menyuruh foto ronsen dia foto ronsen dibayari oleh BPJS mestinya kemudian dia kembali ke dokternya yang nyuruh soal kembali ke yang nyuruh nah harus pakai rujukan dulu biar BPJS bayar yang kedua kalinya oke nah supaya supaya BPJS bisa memberikan klaim itu nah itu jadi pasiennya yang korban oke itu jadi harus ke puskesmas rujukan lagi ke ini 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 panjang Bu panjang Bu jalannya saya memang memang enggak 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 saya enggak ngerti kenapa begitu ya tapi karena memang BPJS itu bersumber dari SDSN undang-undang yang diketak pada tahun 2004 sistem jaminan nasional sistem jaminan nasional itu disitu dinyatakan jaminan kesehatan nasional itu adalah asuransi kesehatan padahal jaminan sama asuransi kan beda Bang bener kalau jaminan itu ya dijamin bahwa ada nyimpen uang dulu ada jaminannya atau mungkin enggak usah bayar kalau pemerintahnya mampu pemerintahnya sukses ya kecuali pemerintahnya tidak mampu tidak mampu itu bisa karena karena memang tidak mempunyai kemampuan untuk mensejahterakan rakyatnya nah ya terpaksalah rakyat bayar asuransi jadi rakyat harus dilindungi kesehatannya oleh pemerintah itu janjinya undang-undang bener undang-undang tapi sekarang rakyat yang melindungi bukan pemerintah tapi asuransi yang dibayar oleh rakyat sendiri nah ini ini yang membuat Anda terpuntang panting salah tata kelola seperti itu Bu? atau gimana? ya bukan salah tata kelola salah undang-undang undang-undang ya dulu saya punya jam kesemas nggak seperti itu pengalaman ya saya punya jam kesemas saya nggak mau PPJS tapi sekarang kan jam kesemas itu udah nggak ya jam kesemas ya digusur orang karena nggak ada kepentingan aku nggak minta bayaran yang banyak saya tidak minta semuanya transparan itu dari pemerintah berapa diantar ke rumah sakit berapa terus transparan saya titipkan ke kasnegara tagian-tagian melewati kasnegara semua tidak lewat tangan orang nah sekarang kan lewat lewat BPJS BPJS seperti badan asuransi seperti perusahaan asuransi kalau asuransi itu harusnya sukarela kalau ini asuransi yang diharuskan mau nggak mau seneng nggak seneng kamu harus ikut asuransi kesehatan kalau tidak ikut tidak boleh datang ke rumah sakit loh padahal rumah sakitnya pemerintah dan itu nggak boleh oke jadi disini adalah yang salah adalah undang-undang BPJSnya monggo dibuka sejak SJSN kemudian undang-undang BPJS itu semua tidak cocok dengan undang-undang 1945 saya pernah pernah protes ke mahkamah konstitusi dan waktu itu follower saya ada Pak Jokowi jadi Pak Jokowi itu saya bukan followernya Pak Jokowi jadi Pak Jokowi follower saya saya yang pidato Pak Jokowi yang di belakang saya kemudian Pak Jokowi juga pidato Pak Jokowi adalah satu-satunya wali kota yang mendukung jam kesmas saya bukan BPJS karena BPJS memang berlawanan dengan Pancasila undang-undang tadi ibu ya pada undang-undang 1945 kalau undang-undang dasar 1945 pasti rakyat terjamin nah kalau tidak mau menurut itu yang terjamin bukan rakyatnya tapi orang lain Anda tidak mengira bahwa uang premi 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 itu tidak otomatis masuk ke BPJS semua jadi dikumpulkan dulu katanya coba dicek ditaruh di bawah ujga baru BPJS butuh uang berapa baru micak nah kan itu harus bayar premi enggak pandang kaya enggak pandang miskin nah mestinya yang kaya premi nya yang kaya itu kan otomatis bisa dipakai yang miskin seharusnya gitu kotong royong tapi ternyata enggak nah jadi yang miskin itu kasihan banget kalau satu keluarga itu berlima sama bapak ibu anaknya tiga oke deh anaknya dua satu harus bayar lima puluh ribu jadi dua ratus ribu padahal income nya mungkin cuma satu juta nah yang untuk makan berapa untuk sekolah bagaimana nah itu tidak manusiawi ya karena memang tidak sesuai dengan undang-undang 45 nah itu menyakut pelayanannya ya kalau perencanaan pelayanan dari menteri ke menteri itu ya menurut saya sudah lumayan lah misalkan sekarang ini Menteri Budi ini membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya membangun klinik-klinik utama di atasnya klinik puskesmas ada klinik utama ada rumah sakit tipe di ada rumah sakit tipe saya nah ini juga perkembangan beliau tidak terkungkung dengan harus preventive kalau rumah sakit kuratif dong tidak ada rumah sakit itu preventive nah dia tidak terkungkung oleh itu seneng saya itu jadi dia bikin banyak masalah dan beliau melihat dokternya kurang itu yang dia lihat adalah sekarang dihitung di hal mahira sana berapa jam sekian dokter kok gak ada dokternya kok gak ada dokternya kok gak ada dokternya nah ya gak ada dokternya siapa yang mau masang dokternya ada di sana uangnya dari siapa ke pegawainya siapa sekarang ada otonomi daerah iya benar jadi semuanya dikisruhkan oleh undang-undang dasar 2002 otonomi daerah kapan? mulainya? setelah reformasi reformasi itu tadinya mimpinya kita akan menjadi lebih baik tapi bukan lebih baik malah jadi terpuruk iya jadi penyebaran dokter itu hanya di wilayah kota-kota besar aja ya Bu kayak Jawa gak bisa menyebarkan gak bisa menyebar ke daerah-daerah lain kenapa? kalau saya dulu PPPT itu Bu pada waktu Pak Harto nah itu yang berhak mendistribusikan dokter Pak Harto ini kekurangan ini gitu kayak impres begitu saya lulus begitu disodori kamu mau kemana temanku ada yang dapat ada yang dapat kebumen ada yang dapat mesiun ada yang dapat konogiri ada yang dapat kiri tapi pemerintah membayarin pemerintah membayarin ongkos dari dari sini pindah kesana disana dikasih biaya hidup rumah dikasih biaya hidup dikasih NIP 14 seluruh Indonesia NIPnya 14 sehingga menteri itu bisa ngatur sekarang di Papua sana sana di Halmahera sana di Ambon terpencil-terpencil lagi sampai naik GT segala tetapi ada janjinya disana 3 tahun saya gaji saya kasih NIP kamu pegawai negeri kamu pegawai negeri 3 tahun disana nanti balik kesini saya sekolahin spesialis itu pemerintah itu kalau pemerintah itu mengerjakan sesuai dengan priambul undang-undang dasar 45 amanah amanah undang-undang tadi amanah undang-undang dasar 45 yang asli iya tapi kemudian dengan adanya tahun 2002 itu diketak reformasi reformasi dengan undang-undang dasar 2002 kemudian merebaknya pasar bebas dan pasar bebas itu adalah pemerintah tidak boleh ngurusin rakyatnya langsung pemerintah hanya boleh sebagai regulator nah itu jadi pemerintahnya di di ikat nggak boleh ngatur rakyatnya saya pantesan saya mikir gituin lho Bu kalau di Jawa lah masih enak lah gitu lho Bu kota-kota besar kalau di daerah kalau dulu bisa maksa dokter kamu harus ke Papua kamu harus ke Sulawesi Utara kamu harus ke perbatasan Utara harus berangkat tapi disana tak kasih rumah disana kamu tak kasih duit dijamin ya hidupnya tak kasih NIP NIP 14 nah sekarang dokter saya nasib-nasib jadi pegawai ini bupati bupati sebenarnya seumur hidup di bawahnya bupati nah itu yang menurut saya sangat meruntuhkan tanggung jawab dokter sebagai individu yang terlibat yang terlibat yang terlibat yang terlibat karirnya juga terhambat keputusan-keputusan sebagai dokter juga nggak bisa itulah akibat dari liberalisasi tadi jadi panjang jadi 2002 itu liberalisasi kesehatan yuk yuk mungkin kalau nemuin berapa dokter jarang yang mempunyai pendapat seperti saya karena saya karena mengalami sendiri loh aku diprotoli jadi Menteri Kesehatan karena saya ngalami saya itu pelaku sejarah bagaimana bagaimana hak-hak Menteri Kesehatan ini diprotoli diambil tadinya saya bisa nyuruh dokter itu disana sekarang dokternya nggak bisa saya suruh karena ibu emangnya mau ngasih aku NIP bukan aku yang ngasih NIP jadi yang namanya reformasi itu betul-betul komplikasi seperti sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya semuanya eforia dengan sesuatu yang sebetulnya Fata Morgana bukan lebih baik ya ini dari bidang kesehatan iya bener di bidang ekonomi juga begitu di bidang pendidikan apalagi di bidang perdagangan apalagi iya ingin bebas tadi kan pasar bebas itu betul-betul hancur nah saya dengar ada 10 poin tapi saya nggak begitu apa salah satunya yang paling yang saya ingat undang-undang SDSN hilangkan undang-undang BPJS hilangkan dihilangkan dan kemungkinan akan menjadi omnibus lo kesehatan itu itu sudah ada positifnya itu ada positifnya karena dua itu yang berlawanan dengan undang-undang SDSN 45 kemudian BPJS tidak lagi di bawah presiden tapi dipindah di bawah menkes oke bisa saya dulu saya dulu jam kesemas di bawah saya kalau mau apalagi Pak Budi dia kan ahli management ahli memanage perusahaan-perusahaan besar saya kira dia tidak akan kesulitan dalam memanage BPJS di sayapnya dia gitu juga untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat soal dok-dokter ya Bu ya soalnya dokter lebih tunduk pada BPJS daripada sama Menteri Kesehatan ya oke karena kalau kalau nggak tunduk sama BPJS tidak dibayar nah itu kalau nggak tunduk sama Menteri Kesehatan nggak apa-apa nah itu yang bahaya oh makanya ini ada perubahan dampak ini perubahan omnibus lo salah satunya itu mudah-mudahan itu berdampak baik ya mudah-mudahan jadi yang anda tanyakan itu memang hutan belantara yang tidak jelas arahnya tidak jelas saya harus menjawab bagaimana karena memang udah mau dari awal atau nomi daerah tersebut tapi nggak ada seorang pun tahu dulu saya melawan sendiri saya melawan sendirian dan dengan saya melawan sendirian kemudian saya mendapat hantaman-hantaman politik yang sangat luar biasa fitnah dan segala macam karena mereka takut karena saya logis yang saya katakan adalah logis dan berdasarkan undang-undang dasar 45 yang asli bahwa lakyat itu harus dijamin oleh maksud negara iya jadi kesehatan iya pendidikan seharus pemerintah jadi gini pemerintah itu mempunyai janji kepada negara bahwa dia akan mengelola pemerintahan ini negara ini mengelola itu dengan supaya kita bisa mencapai cita-cita kemerdekaan kita sebetulnya sudah dikasih koridor yaitu koridurnya priambul undang-undang dasar 45 melindungi segenap bangsa tumpah darah dan tumpah darah Indonesia itu tidak bisa ditawar jadi setiap undang-undang harus ditimbang apakah ini melindungi rakyat saya apakah ini menguntungkan rakyat saya ataukah malah merugikan nah undang-undang yang terbit dari peraturan-peraturan yang terbit dari undang-undang 2002 kebanyakan menyesarakan rakyatnya makanya itu menteri kesehatan sekarang bikinlah transformasi bidang kesehatan itu ya Pak Budi membuat transformasi untuk mengejar itu ketinggalan itu mengejar keporak-porandaan karena liberalisasi kesehatan itu walaupun walaupun tampak tersiok-siok ya dia kan bukan dokter juga tapi dia pintar dan menurut saya dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik malah pikirannya itu jeli sebetulnya misalkan bentrok dengan Idy kalau menterinya itu dokter pasti pekewo gitu sama Idy tapi karena dia bukan dokter tidak manut ya Bu jedet gitu aja jebret gitu aja nah itu itu kelebihannya seorang menteri kesehatannya bukan dokter karena memang kalau itu tidak logis tidak pada jalur jang menurut pikirannya Pak Budi pasti disikat lah iya makanya makanya muncul transformasi bidang kesehatan iya maksudnya baik ya mudah-mudahan aja ya soalnya saya kasihan loh Bu pelayanan kepada konsumen itu ya apalagi anak nih tiba-tiba sakit masa harus pake suatu rujukan dulu gitu iya maksudnya kalau lagi bukan gawat sih Bu maksudnya kalau lagi pada penanganan khusus lah seperti itu jadi harus rujukan dulu gitu jadi kan agak repot gitu loh Bu kayak waktu saya juga kan pernah istri saya kan melahirkan pake BPJS tuh Bu posisi rumah di Serpong gitu kan KTP saya Jakarta rujukan dulu Jakarta puskesmas gitu baru ke rumah sakit tindakan itu jadi itu jadi itu kata ibu bilang kan undang-undangnya undang-undangnya memang begitu harus begitu undang-undangnya melahirkan begitu karena itu PT Asuransi loh loh saya kaget loh waktu kurus kayak gitu aduh ini kok tapi dulu gak ada yang ngibilain aku maksudnya YLK masih ngibilain aku dong ya saya perjuangkan itu habis-habisan itu habis-habisan cuma saya yang melawan gak ada yang lain ada yang berani Bu gak ada yang berani atau gak ada yang jeger gitu satu gak ada yang berani dua gak ada yang ngerti kalau saya kan pelakunya yang terdolimi gitu jadi saya ngerti persis dan saya ngeri banget ini rakyat saya jadi korban gitu serem juga serem juga saya dengernya Bu jadi yang kayak begini iya serem juga tentang apa kayak transformasi kesehatan itu mudah-mudahan berjalan lah Bu biar kita masyarakat ya kita harus mengawalnya mengawalnya berjalan pun kalau tidak kita karena bisa bilok lagi ke hal-hal yang aneh-aneh misalkan kemarin tiba-tiba Menteri Kesehatan mengumumkan akan ada kerjasama dengan AstraZeneca di dalam preventif nah bener ini sudah tendensius bahwa preventif as vaksin vaksin as AstraZeneca nah itu gak boleh begitu sebagai seorang berjabat ini namanya kongkalingkong jangan tendensius jadi konsumen juga akhirnya masyarakat yang dirubikan itu harusnya lembaga konsumen yang berteriak harusnya itu haram kerjasama itu sama dengan apa namanya penyelidik berskongkalingkong dengan si tersangka gitu ya harusnya si pemerintah tidak boleh bekerjasama dengan swasta yang kira-kira bisa bisa merugikan rakyat bisa merugikan rakyat bisa merugikan rakyat karena kalau dia sudah kerjasama dengan AstraZeneca tiba-tiba kemudian ada wabah maka yang nomor satu yang kerjasama dulululah nah terpaksalah rakyat kita dikorbankan lagi dikorbankan itu yang kerjasama mungkin beruntung pelaksananya mungkin beruntung pelaksananya mungkin beruntung tapi rakyatnya siap nah itu kita masih kawal ketat karena beliau ini orang liberal anak milenial maksudnya setelah milenial itu anak muda banget itu ya yang selalu matematikanya selalu jalan kalau pakai perasaan ya anak-anak muda itu kalau gini-gini maksudnya gini satu tambah satu sama dengan dua dua tambah dua sama dengan empat nah itu yang padahal ada undang-undang ada peraturan-peraturan yang harus ada di dijalankan oke aduh udah panjang lebar ibu infonya jadi mudah-mudahan aja nih dengan adanya transformasi kesehatan dari dari menteri kesehatan bisa berjalan ya ibu untuk melindungi segenap tumpah darah ini sesuai dengan undang-undang dasar iya ya insyaallah mudah-mudahan iya jadi apa jadi buat kedepannya sendiri juga konsumen jadi kalau yang sakit ada apapun bisa langsung panjangnya cepat ya ibu ya ada dan itu lebih ke arah BPJS iya bukan kalau penyediaan pelayanan sehat-sehatan beda lagi cukup ya iya saya pikir yang paling origin itu itu pembiayaan BPJS dan pengaturan dokter seluruh Indonesia memperbanyak dokter spesialis memperbanyak lulusan dokter tapi malahan dokter terbaik enggak mau tubuh ke daerah-daerah itu bu itu jadi masalah tuh nah karena memang bukan bukan masalahnya siapa dokternya sendiri sistemnya sistemnya dulu gak bisa dokter mau aku gak bisa dokter itu sudah kontrak waktu masuk masuk fakultas itu sudah dibayarin pemerintah sudah disubsidi jadi jadi saya lulus saya hutang sama pemerintah jadi pemerintah menurut saya kemana ya saya harus mau siap nah sekarang pemerintah gak bayarin kok ngatur ngeatur itu jahatnya kalau kesehatan dimasukkan ke dalam pasar bebas kesehatan harusnya tidak boleh masuk ke pasar bebas artinya harus diurus oleh negara pemerintah oleh negara oleh negara aman pengaturan dokternya dokternya bisa diatur kesana kemari spesialis yang bisa diatur berarti tugas ID apa tuh bu kalau gitu bu seharusnya kan ID ngatur oh nih satu dokter ini kurang nih dokter satu gitu biar umpamanya masyarakat tuh terlindungi gitu lho bu tidak ada angka-angkanya sekian dokter itu usian nah persoalannya sekarang dokter itu ngumpul di kota kota kotaan besar ya tapi tidak ada undang-undang tidak ada aturan yang mewajibkan dia harus kesana kemari kalau dokter kuduk-kuduk-kuduk ke Papua disana juga gak diterima karena gak ada intrusi presiden itu kan harus pakai intrus ters 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 ya sudah terjawabkan ibu semuanya jadi kendalanya disitu ya bu ya mudah-mudahan iya transformasi ini kedepannya buat pelayanan kesehatan juga lebih maksimal jadi rakyat sudah terlindungi kalau kita sekarang menemukan kerutan pelayanan kepada rakyat tamburan dulu hukum di masyarakat tumpul ke atas cista bisa membawa orang tidak adil semua angkuran tidak adil ada orang yang berjaya kita ayah-ayah gua akan jadi miskin-miskinpa yang semua ini terjadi tidak cocok sehingga negara yang sebetulnya punya Pancasila dan itu 45 5 nah ini semua itu karena suatu kesalahan dari sistem yang sudah kebar itu yaitu ketika undang-undang 45 yang asli di amandemen 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 sehingga sudah berfiat yang kita rasakan sekali nah sebaiknya semua menyadari hal ini kalau tidak sakit kita akan menjadi baik saya kira kalau kita semua sadar dan kita semua kebalik itu yang yang lulus kita tidak usah berkurang kita takut karena itu terdengar raja dan mudah-mudahan para pesidik para kita ikut ini ini mengadari sebaik-sebaik ya ya ini satu-satunya pintu jadi apa ya pelayanan kemasyarakat ini salah ini pelayanan kemasyarakat ini yang pelayanan kemasyarakat itu lucu 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 artanya apa sih yang pemerintah itu pemerintah itu baik sekali saya kenal baik pak itu orang yang baik dan lulus pintar kita tidak 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 terima kasih ibu kalau si experiment yang bagus jadi mudah-mudahan bermanfaat ibu buat informasi yang ibu paparkan tadi buat semuanya terima kasih sobat ngeko atas perhatian dan kerjasama semuanya biar kita bisa info-info lagi lebih lanjut lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih